Perlakuan Ayah Lesti Kejora pada Rizky Bilar kalaultah terekam, Endang Mulyana Sentil Bukit Uang Aktor Rizky Bilar, suami penyanyi dangdut Lesti Kejora berulang tahun pada tanggal 12 Juli 2024 kemarin. Ayah Abang L itu mendapatkan hadiah dari mertuanya, yakni Endang Mulyana dan Sukartini. Pada ulang tahun Rizky Bilar kali ini, kedua orang tua Lesti Kejora memberi hadiah Bukit Uang Raksasa. Hal tersebut disampaikan Rizky Bilar melalui postingannya di Instagram pribadi, at Rizky Bilar. Postingan tersebut diunggah oleh pemeran raja di Sinetron Amka itu melalui stories. Dalam unggahannya, Bilar membagikan foto penampakan Bukit Uang itu. Tampak, Bukit berukuran besar itu terdiri dari lembaran uang nominal 50 ribu rupiah. Tak diketahui pasti total keseluruhan dari lembaran uang tersebut. Melalui caption, Rizky Bilar mengatakan bahwa itu merupakan hadiah dari ayah dan ibu mertuanya. Hadiah dari bapak dan mamah, at ayah garis bawah kejora, at mamah garis bawah kejora, tulisnya dilansir banjarmasimpos.co.id. Sabtu, tanggal 13 Juli tahun 2024 kemarin. Di satu sisi, Endang Muliana juga memberikan ucapan secara khusus untuk Bilar. Ucapan itu disampaikan melalui postingan di akun Instagram pribadinya, at ayah kejora. Selamat ulang tahun KKF, Rizky Bilar. Semoga panjang umur sing sehat murah rezeki, dan dilancarkan segala urusannya, amin. Doa terbaik dimudahkan dalam segala urusan dan senantiasa dinaungi keberkahan, katanya. Selain memberikan ucapan dan doa terbaik, Endang juga menyampaikan terima kasih pada sang aktor. Rupanya, Endang berterima kasih karena Rizky Bilar telah menjadi pelindung Lesti dan Abang L selama ini. Semangat terus nak, terima kasih banyak karena telah menjadi pelindung bagi anak dan cucu Bapak, sambungnya. Tak hanya itu, Endang juga mengaku sangat bersyukur dan bangga bisa melihat anak dan cucunya hidup bahagia bersama Bilar. Bapak sangat bersyukur dan bangga, karena diberi kesempatan sama Allah untuk bisa menyaksikan kalian bahagia, bungkas Endang Muliana. Kalimat panjang tersebut dituangkan Endang Muliana melalui postingannya di feed Instagram. Endang memang mengunggah foto Rizky Bilar seorang diri tepat di hari ulang tahun sang aktor kemarin. Menantu Endang Muliana tersebut kini telah berusia 29 tahun. Bunda Abang L memberikan ucapan ulang tahun yang cukup berani. Penyebabnya, Lesti Kejora mengunggah foto telanjang dada, Rizky Bilar di kasur. Lesti Kejora posting foto tersebut melalui akun Instagram pribadinya pada Jumat dini hari. Tindakannya itu sebagai bentuk memberikan ucapan ulang tahun pada suaminya. Tampak dalam foto, Rizky Bilar tengah memejamkan mata sembari rebahan di ranjang tempat tidur. Satu tangannya menyentuh bibir sedangkan satu tangannya lagi disilangkan di dada. Kala itu, pria kelahiran tanggal 12 Juli tahun 1995 tersebut tidak memakai busana. Hanya saja dia berselimut bed cover yang menutupi setengah dadanya ke bawah. Melalui caption, Lesti Kejora menuliskan ucapan ulang tahun untuk sang suami. Barakauloh fi umrik papa abang, doa yang baik selalu, tulis Lesti Kejora. Selain itu, Lesti juga berterima kasih pada Bilar karena sudah menjadi sosok suami dan ayah yang baik. Terima kasih udah jadi suami dan papa yang Masya Allah baik, uturnya. Lebih lanjut, Lesti Kejora mendoakan suami tercintanya agar sukses dan semakin soleh. Ia berharap Rizky Bilar dijauhkan dari hal buruk dan selalu dalam lindungan sang pencipta. Sukses dalam segala hal, makin soleh, dijauhkan dari hal-hal buruk, dan selalu dalam lindungan Allah, inggutnya. Tak ayal, unggahan tersebut menuai beragam tanggapan warganet dalam kolom komentar unggahan itu. Banyak yang salah fokus dengan foto telanjang Rizky Bilar. Mereka bertanya-tanya mengapa Lesti Kejora justru memilih membagikan foto tersebut. Lola banda, kenapa fotonya begitu? Lesti makin kocak. Al-Fatih garis bawah jimatnya Leslar, gak ada yang lain bun fotonya ini, mau ngucapin Urtah jadi ngakak duluan. Efredolf, bunda itu suaminya kedinginan suruh pakai baju. Santisafitri 161, kenapa fotonya yang kelihatan gitu sih? Kan jadi kebayang gimana gitu? Tatai garis bawah huta galung, waduh, fotonya buat daya tarik orang lain, terutama tetangga muslimah, kuatkan imannya ya. Nama Rizky Rido disebut-sebut, tingkah Rizky Bilar bikin Lesti Kejora ingat sang mantan. Lesti Kejora dan Rizky Bilar kerap menggaungkan nama Rizky Rido. Meski yang mereka maksud adalah pemain sepak bola, namun tak jarang pula menyasar kepada nama pedang Dutkembar, Rizky dan Rido. Seperti yang terlihat saat Lesti Kejora dan Rizky Bilar tampil di Indonesian Television Award. Sang Giduan awalnya curhat kalang mereka nonton pertandingan sepak bola. Kita kan lagi nonton bola, yang bikin heboh siapa, yang luwet siapa, kata Lesti Kejora di panggung Ita, Rabu tanggal 10 Juli tahun 2024 kemarin. Seorang penonton lantas mengingatkan nama Rizky Rido ke Inara Rusli, yang juga berada di panggung bersama Lesti Kejora dan Ruben Ongsu. Apa? Rizky Rido. Ucap Inara Rusli. Kamera kemudian menyorot ke arah Rizky Bilar. Sontak, bapak satu anak itu ambil kuda-kuda seperti seseorang melakukan angkat beban. Lu kenapa angkat beban? Ini bukan Rizky Rido penyanyi dangdut, kata Ruben Ongsu sambil tertawa. Reaksi Rizky Bilar bukan hanya mengingatkan Ruben Ongsu kepada penyanyi dangdut Rizky dan Rido, tapi juga Lesti Kejora, di mana seperti diketahui, Rizky merupakan mantan Sang Giduan. Itu mah mantan saya, kalau penyanyi dangdut, timpal Lesti Kejora. Interaksi pasangan ini ditambah Ruben Ongsu dan Inara Rusli membuat penonton tertawa. Tak terkecuali juga warga net yang melihat video tersebut di akun TikTok Akeong, Zril Desain 99. Cantiknya istrinya, suaminya ngelawak, kata Edmar. Ya Allah papabi, kelakuannya ada-ada aja, timpal yang lain. Selanjutnya Lesti Kejora dan Nobi berkolaborasi, hadirkan produk spesial, cocok untuk liburan. Brand Vesen ternama Tanah Air, Nobi kembali menggandeng salah satu penyanyi dangdut, yakni Lesti Kejora. Dalam kolaborasi itu, Nobi dan Lesti menghadirkan koleksi terbaru dengan nama Jowra 3. Koleksi Jowra 3 ini bukan sekadar koleksi biasa. Produk itu mendapatkan antusias begitu besar oleh para penggemarnya dan selalu dinantikan. Istri Rizky Bilar itu mengatakan, koleksi produk barunya tersebut terdiri dari dress dan tunik. Menurut dia, produk itu terinspirasi dari indahnya momen liburan. Liburan adalah tentang menikmati setiap momen dan menciptakan kenangan indah, ujar Lesti dalam siaran persnya, Kamis tanggal 11 Juni tahun 2024 kemarin.